Pertama dan utama kita harus membiasakan patuh dengan syariat. Sementara wasiat adalah bagian daripada syariat. Cuman kadang orang di saat berwasiat tidak berpegang dengan syariat karena ada yang tidak mengerti bagaimana cara berwasiat. Berpindahnya harta dari orang ke orang ada tiga macam. Yang pertama di saat sama-sama hidup adalah hibah memberi. Seorang ayah memberikan kepada anaknya waktu hidup namanya hibah. Ada memberinya waktu hidup tapi diberikan. Melepasnya memberinya waktu hidup tapi diberikan setelah meninggal namanya wasiat. Contoh kalau aku meninggal dunia tolong ini berikan kepada anakku itu namanya wasiat. Jadi memberinya waktu hidup tapi dilepasnya adalah setelah meninggal namanya wasiat. Yang ketiga adalah waris. Setelah meninggal baru dibagi sesuai dengan petunjuk syariat. Makanya kalau bicara wasiat gak bisa kita menghukumi di sini di member ini. Kami harus tahu wasiatnya kayak apa model ngomongnya bagaimana. Ada wasiat yang tidak boleh. Apalagi wasiat kepada ahli waris ada catatannya. La wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka kalau seorang ayah mewaris mewasiatkan kepada ahli waris contohnya. Kalau saya meninggal dunia tolong rumah sayang itu berikan kepada anak saya yang pertama misalnya. Sementara anak saya adalah pewaris saya. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dan kalau harus dilaksanakan maka ada dua syarat. Pertama tidak boleh dari sepertiga. Kemudian dari sepertiga itu adalah harus persetujuan semuanya. Ini ada rambu-rambunya maka kita lihat wasiatnya. Wasiatnya seperti apa. Jadi hendaknya jika ada hal-hal semacam itu karena Ada percampuran antara warisan dan wasiat hendaknya didudukkan. Mana yang diwasiatkan. Kalau misalnya beliau berkata. Waktu masih hidup. Wasiat ini atau rumah ini adalah untuk anak yang bangkoni saja. Ya kan? Siapa yang di sini anak bontot kek atau anak ayah. Itu pemberian berarti. Rumah ini adalah untuk anakku yang ngerawat aku. Ya sudah. Berarti miliknya dia pemberian itu sudah. Tidak usah khawatir. Akan tapi jika Orang tua membagi waktu hidup. Itu adalah hebah. Misalnya bagi. Dan syaratnya wajib. Adil. Ingat kalau anda membagi harta anda. Waktu anda masih hidup. Catatannya harus adil. Tidak boleh anak mama dapat gede. Kemudian anak yang suka bikin kesel dapat sedikit. Tidak boleh. Itu akan meruncing permusuhan diantara anak dengan anak. Ingat kalau hebah. Harus adil seadil-adilnya. Nah kemudian. Jika seperti tadi itu. Wasiatnya kita tidak terlalu jelas. Masihannya apa gitu. Kalau dibagi-bagi. Kalau bagi jangan-jangan itu sudah dibagi waktu hidup. Memang dikasihkan. Sudah selesai. Hanya permasalahnya adalah rumah peninggalan. Rumah. Puka pusaka lah. Rumah peninggalan. Itu bagaimana ini. Tetap. Itu adalah harta warisan. Harta warisan. Kenapa? Selagi belum dilepas oleh ibunda. Atau ayah anda waktu beliau hidup. Maka itu adalah milik bersama. Dan milik semuanya. Ada beberapa cara. Apakah mereka melepas semuanya. Lul pidikan untuk. Wah untuk madrasah saja deh. Bisa saja. Sudahlah biar aman. Tapi diabadikan. Dengan catatan supaya tidak dicual dan sebagainya. Sudahlah yuk. Buat kenangan ayah ibunda kita. Rumah ini kita jadikan wakaf saja deh. Buat madrasah. Tinggal ke depan diperbaiki. Jadi tidak ada satu anak pun yang memilikinya. Besah. Karena semua yang punya hak. Telah merelakannya. Kalau pengen mengabadikannya. Dan itu abadi sesungguhnya sampai akhir zaman. Kalau sudah diwakafkan. Menjadi abadi sampai akhir zaman. Tapi bisa jadi. Berbuat baik kepada saudara. Sudahlah. Itu memang catah kita semuanya kan. Kita berlima. Dek bang ya. Berlima. Cuman kamu kan sudah punya rumah. Sukses. 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 Adik kita yang nomor terakhir ini. Kayaknya belum punya apa-apa. Gimana kita sepakat. Kita kasihkan adik saya. Adik kita yang belum punya rumah. Oh indahnya ini. Saudara ahli surga semuanya. Kenapa? Setelah orang tuanya meninggal. Justru hatinya saling mencintai. Pun yang lain sudah punya banyak rumah. Dikasihkan adiknya. Lah. Tidak usah pesen macam-macam. Jangan dijual adik seterusnya. Ya suka-suka untuk memberikan. Terserah. Mungkin sama adiknya. Mau diberikan juga ke. Mau dijual lalu untuk bangun masjid di sana. Kan jauh lebih bagus. Bahasa rumah kenangan itu di dunia saja. Sekena seindah-indahnya kenangan pun akan kita tinggalkan juga. Kita mati. Yang kenangan abadi itu kalau rumah anda, harta anda, anda berikan untuk pesantara, untuk masjid itu yang abadi. Hanya kita abadi di dunia kan berakhir. 20 tahun lagi juga rotok itu. Kenteng. Akan tapi kalau kita berikan kepada saudara, kita yang memerlukannya sah. Jadi mohon masalah waris, wasiat. Ini hanya keimbauan saja. Andanya diselesaikan di depan para ustadz yang alim mengerti masalah ini dengan catatan yang jelas. Supaya tidak ada terlalu dari ini. Yang jelas lagi itu belum dibagikan. Maka rumah itu harus diwaris. Semua ahli waris punya nama di situ. Ada nama yang tertempelkan di situ. Aduh sesuai dengan bagiannya yang serius. Ada pun caranya untuk melepas bisa saja. Atau mungkin kalau memberi saya tidak bisa. Lalu bagaimana? Saya ada yang paling banyak duit. Tak tombokin saya, ya. Tak bayari, 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 bayari. Tapi milikku sekarang. Boleh. Dan seakan saya abadikan, boleh. Sah-sah saja. Seperti itu. Yang jelas itu milik bersama. Warisan. Kalau memang belum dibagi oleh ayah. Waktu ayah itu hidup. Semoga Allah menjauhkan kita dari percekcokan dalam urusan peninggalan. Semoga setelah keberkian orang tua dan nanti setelah keberkian kita, anak-anak kita tetap saling mencintai. Karena Allah tidak ada permusuhan. Allah alam bisra.